Di Pulau Minahasa terdapat seorang putri jelita intelektual yang setaraf dengan R.A. Kartini dan Dewi Sartika. Ia mendapat julukan pelaksamana rembulat di bumi Nyiur Melambai. Ialah Maria Walanda Maramis. Wanita yang lahir di Minahasa pada tanggal 1 Desember 1872. Maria Walanda Maramis bersama dengan saudaranya sejak kecil diasuk oleh taman dan bibi mereka. Maria hanya mengenyam pendidikan setingkat SD. Karena pada saat itu, wanita Minahasa tidak diizinkan untuk menemuk pendidikan yang tinggi. Namun, Maria gigih dan tidak berhenti untuk selalu belajar melalui orang-orang terpelajar yang ada di sekutarnya. Ia memiliki semangat untuk mengubah nasib para perempuan untuk terus tumbuh meskipun harus mendograk tradisi. Menurut Maria, seorang ibu adalah inti dari sebuah keluarga dan inti dari masyarakat. Oleh karena itu, wanita perlu mendapat pendidikan lebih tinggi sama dengan laki-laki. Setelah menikah, ia dan suaminya pindah ke Manadu. Kemudian, pada tahun 1917, Maria bersama dengan temannya mendidikan organisasi percintaan ibu kepada anak temurunnya yang disingkat PIKAT. Melalui PIKAT, Maria bersama dengan para wanita di Minahasa menyediakan pendidikan bagi para anak perempuan yang telah lulus sekolah dasar. Awalnya, organisasi ini dibuat sebagai wadah yang digunakan oleh kaum wanita untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Namun kemudian, PIKAT berkembang pesat dan memiliki banyak cabang hingga ke Kalimantan dan Jawa. PIKAT juga mendirikan sekolah gratis bagi para anak perempuan yang dikenal dengan Whishon School PIKAT. Dan ada juga sekolah kejuruan yang dilengkapi dengan asrama. Pada tanggal 2 Juli 1918, PIKAT membuka sekolah. Di sekolah ini, mereka diajari menjahit, memasak, pekerjaan tangan, dan lain sebagainya. Perjuangan Maria Wananda Maramis tidak hanya dalam bidang pendidikan. Ia giat memperjuangkan agar para wanita dapat turut andil dalam dunia perpolitikan Minahasa. Kendala mulai muncul seiring dengan semakin besarnya PIKAT. Maria terus berusaha agar PIKAT tetap terus berjalan, mulai dengan cara menjual produk makanan hingga kerajinan tangan yang dihasilkan oleh para anggota PIKAT. Semangat PIKAT telah meningkatkan pendidikan perempuan mendapat respon positif dari publik. PIKAT juga memulai menarik perhatian dari pihak Belanda. Pada 16 Januari 1919, pemerintah mengeluarkan pengesahan untuk PIKAT. Sudarmanto menyebut Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberikan bantuan uang untuk mengatasi kendala biaya dalam organisasi PIKAT. Pada tahun 1919, sebuah badan perwakilan dipentuk di Minahasa. Namun, pemilihan oleh rakyat ditunjukkan untuk memilih wakil-wakil rakyat selanjutnya. Pada saat itu, hanya laki-laki yang dapat menjadi anggota pada waktu itu. Namun, Maria Walanda Maramis berusaha agar para wanita juga dapat memulai wakil-wakil yang akan duduk di badan perwakilan tersebut. Usahanya berhasil pada tahun 1921, Di mana keputusan datang dari Batavia. Ia memperbolehkan wanita bisa memberikan suara dalam pemilihan anggota-anggota Minahasa, RAD. Maria Walanda Maramis tetap melanjutkan aktivitasnya untuk memimpin organisasi PIKAT hingga akhir usianya. Maria wafat pada 22 April tahun 1924. Maria Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu tokoh feminis pertama di Indonesia. Ia aktif memperjuangkan hak-hak perempuan pada masa kolonial Belanda dan merupakan salah satu pendiri organisasi PIKAT. Selain berperan dalam perjuangan hak-hak perempuan, Maria Walanda Maramis juga merupakan seorang aktivis sosial yang peduli terhadap masyarakat. Ia memperjuangkan hak-hak masyarakat peribumi Indonesia secara umum, termasuk hak-hak politik dan pendidikan. Maria Walanda Maramis adalah salah satu perempuan Indonesia pertama yang menjadi anggota Volksrat, Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Sebagai anggota Volksrat, dia memperjuangkan hak-hak perempuan dan masyarakat peribumi di tingkat politik nasional. Selain aktif dalam aktivisme sosial dan politik, Maria Walanda Maramis juga seorang penulis dan jurnalis yang produktif. Ia menulis banyak artikel dan esai tentang hak-hak perempuan, pendidikan, politik, dan isu-isu sosial lainnya. Kontribusinya dalam perjuangan hak-hak perempuan membuat Maria Walanda Maramis dihormati dan diingat sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Maria Walanda Maramis bukan hanya seorang tokoh feminis, tetapi juga seorang aktivis sosial, penulis, dan pemimpin yang berperan penting dalam perjuangan menuju kestaraan gender dan keadilan sosial di Indonesia. Namanya tetap diabadikan sebagai salah satu pelapor feminiswa di Indonesia, dan dia dihormati melalui berbagai penghargaan dan penamaan lembaga pendidikan dan jalan di Indonesia. Jasanya masih terus dikena, dan pada tahun 1969, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Maria. Namanya tetap diabadikan sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia. Kontribusinya yang sangat besar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan namanya tetap diingat sebagai salah satu pelapor feminisme di Indonesia. Terima kasih telah menonton!